hai hai semua ketemu lagi di channel Dapur Atsa kali ini saya mau berbagi resep dan cara bagaimana cara membuat kulit lumpia yang lembut lentur dan tidak mudah sobek untuk tahu cara dan bahannya apa aja yang digunakan kita simak videonya hingga selesai ya untuk bahan-bahannya pertama disini sudah saya siapkan 25 sendok makan tepung terigu ya di sini seperti ini takarannya tidak munjung dan tidak beres ini saya gunakan sebanyak 25 sendok makan atau setara dengan 250 gram kemudian tambahkan garam serta air 400 ml kemudian aduk secara bertahap dengan menggunakan whisker nah ini sudah saya masukkan semuanya untuk airnya ini kita aduk dan kita campur hingga semuanya bahan tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil ya setelah tercampur rata di sini saya tambahkan satu sendok makan minyak goreng atau minyak sayur kemudian aduk rata kembali hingga semuanya tercampur rata untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut disini saya saring tujuan penyaringan ini adalah agar tidak ada bahan kering yang bergerindil dan untuk mendapatkan tekstur yang lembut kemudian disini saya siapkan fry pan kita panaskan terlebih dahulu ya jika sudah panas ini kita angkat kita ambil adonan dengan kuas seperti ini kita ambil dan ratakan caranya seperti ini ini harus benar-benar cepat dan kuasnya jangan terlalu ditekan ya Nah kita ratakan seperti ini kemudian kembalikan di atas api kompor kita gunakan api sedang saja tunggu hingga berubah warna putih seperti ini dan pinggirannya mengelupas dan kering Nah seperti ini ini bisa langsung kita angkat nah ini akan aku ulangi sekali lagi ya kita panaskan kembali untuk fry pannya kita ambil secukupnya kita kuaskan seperti ini dengan cara dianggang-anggang ya bahasanya seperti ini kuasnya jangan terlalu ditekan kita ratakan seperti ini kalau sudah rata kita kembalikan fry pan di atas api kompor tunggu hingga berubah warna seperti ini dan bagian pinggirannya mengelupas sedikit baru bisa kita ambil seperti ini caranya nah ini kita lakukan hingga semua adonan selesai nah ini temen-temen kulit lumpianya sudah jadi hasilnya kurang lebih 20 buah ya tergantung ketebalan adonan yang kita kuaskan dan ukuran frypennya disini saya gunakan diameter 24 cm untuk frypennya ini teksturnya kulit lumpia ini sangat lembut tidak kering lentur dan tidak mudah sobek ya seperti ini jika kita remas seperti ini akan kembali seperti semula dan tidak sobek ini benar-benar fitur kuat seperti ini nah bagaimana teman-teman cukup mudah dan simpel kan bikinnya selamat mencoba dan semoga berhasil ya Nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya ya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati